Soal nomor 2, terdapat kawat logam yang diameternya diketahui D sama dengan 1,4 mm, jadikan ke meter 14 x 10-4 m, dengan panjang L0 sama dengan 60 cm atau 6 x 10-1 m, digantungi beban dengan masa M sama dengan 100 gram, yaitu sama dengan 1 x 10-1 kg. Kawat tersebut bertambah panjang, berarti delta L0,3 mm sama dengan 3 x 10-4 m, jika percepatan gravitasi D sama dengan 9,8 m per sekon kuadrat, maka hitunglah besar, berarti yang ditanya itu yang A adalah tegangan T, yang B itu adalah regangan, yang C itu adalah modulus elastisitas. Oke, nah kita cari, ini kita cari dulu A ya, nilai A itu kan 3,14 x D kuadrat per 4, berarti 3,14 x, atau 22 per 7 aja ya, 22 per 7. Nah, berarti 22 per 7, nah D ini kita kuadratkan berarti 14 x 14 x 10-8, karena min 4 berarti kuadratin min 8 per 4. Nah, ini bisa kita bagi, dapat 2, ini dibagi 2 dapat 2, dibagi 2 dapat 7, dibagi 2 habis, ini dapat 11. Ini artinya 11 x 2 x 7 x 10-8, nah berapa tuh, 11 x 2 x 7, yaitu 154 ya, 154 x 10-8 meter kuadrat, nah buat kita A nya segini, oke sekarang kita cari satu-satu. Yang option A, yang option A, yaitu tegangan T sama dengan F per A, F itu adalah M x G per A, nah kita punya M, 1 x 10-1 x 9,8, bagi 154 x 10-8. Jadinya ini bisa dicerat, sisa min 7 ya, sisa min 7, berarti jadinya adalah 9,8 naik ke atas 10-7 x 154, berarti 9,8 bagi 154 itu adalah sekitar 0,064 x 10-7. Nah, berarti kita dapat tegangannya segini, atau sama dengan 64 x 10-4 ya, newton per meter kuadrat. Nah, kita dapat tegangan. Kemudian kita lanjutkan nyari A, yang B ya, A, A itu adalah delta L per L0. Delta L kita, 3 x 10-4, L0 kita adalah 6 x 10-1, jadinya L0 kita, ya, jadinya ini bisa dicerat, ini min 3, ini 1, ini 2, berarti jadinya 1 per 2 ya, x 10-3. Atau 0,5 x 10-3. Nah, kita buat kita E, nilainya segini. Terus yang C, dimana ya, kita buat yang C disini aja kali ya. Kita jadinya sini ya. Oke, kita buat disini aja kali ya, C. Yang C itu adalah ditanya modul siang, yang itu rumusnya adalah T per E. Oke, nah, kita punya tuh 64 x 10-4 per E 0,5 x 10-3, berarti 64 dibagi 0,5 itu adalah 128. 128 dikali, ini naik ke atas jadinya 10-4 dikurang min 3, kan. Jadinya 128 dikali 10-7, Newton per meter kuadrat. Nah, jadi dapatlah kita nilai modulus elastisitasnya adalah segini, 128. Kita buat sini aja ya, berarti T-nya adalah 64 x 10-4. E-nya adalah 0,5 x 10-3. E-nya adalah 128 x 10-7. Oke.